Intro Hai semuanya, welcome back to my channel bersama Aubrey lagi disini Gak apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya Di vlog aku kali ini, aku bakalan membahas seputar kebijakan baru pemerintah Dalam perlimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri tahun 2023 yang akan datang Vlog ini aku buat karena banyak banget nih guys yang DM aku di Instagram Kak bahas perubahan seleksi masuk PTN dong Kak buatin vlog yang update soal seleksi PTN ya Dan masih banyak lagi permintaan yang serupa Nah karena itu, setelah mengumpulkan data-data yang akurat dari sumber-sumber yang bisa dipercaya Aku udah rangkum semua informasi terupdate-nya di video kali ini guys buat kalian semua Yuk teman-teman, khususnya pejuang PTN tahun 2023 Tonton video kini sampai habis ya Let's go Guys, mungkin banyak nih dari kalian yang merasa kayak gini Aduh, kenapa pas aku lulus SMA sih ada perubahan kebijakan kayak gini? Apa bakalan lebih ketat ya seleksinya? Kayak belum siap aja nerima perubahan karena kebijakan baru ini Tenang-tenang guys Intinya setiap kebijakan yang diambil itu bertujuan untuk membuat sesuatu yang lebih baik Ya kan? Untuk itu, teman-teman harus tahu nih alasan pemerintah memperlakukan kebijakan yang baru ini Apa aja sih alasannya? Yang pertama, untuk menyesuaikan kurikulum yang baru Yaitu kurikulum merdeka yang berlaku saat ini Kurikulum merdeka itu seperti apa ya? Kurikulum merdeka di SMA memperlakukan pembelajaran yang lebih mendalam Sehingga diharapkan dapat mengembangkan kemampuan numerasi dan literasi siswanya Jadi di SMA sekarang udah gak ada lagi tuh namanya jurusan IPA, IPS, dan bahasa guys Di kelas 10, pelajaran yang diberikan sama rata untuk semua siswanya Yaitu mapel kelompok umum Kemudian di kelas 11 dan kelas 12 Siswa diberi kemerdekaan nih buat memilih mapel pilihan Selain dari mapel kelompok umum yang tadi diwajibkan Di kelas 11 dan kelas 12 Siswa diperbolehkan memilih 4 atau 5 mapel pilihan guys Alasan kedua, di kurikulum merdeka ini Pembelajaran siswa lebih difokuskan pada penalaran Karena itu TKA atau tes kemampuan akademis ditiadakan Alasan ketiga, pemerintah ingin lebih inklusif lagi dalam mengeliminasi diskriminasi Jadi nanti pada seleksi tes gak ada lagi tuh yang namanya TKA atau tes kemampuan akademis Karena menurut kajian pemerintah Dengan adanya TKA akan menguntungkan bagi siswa yang memiliki akses biaya Untuk kelas atau bimbel Sehingga kemampuan diterimanya juga lebih besar daripada siswa yang tidak memiliki akses biaya untuk bimbel Pemerintah ingin menggali potensi terpendam dari berbagai kalangan yang memiliki penalaran terbaik Alasan keempat, pemerintah ingin seleksi yang lebih transparan Khususnya untuk jalur mandiri Biasanya gak dijelaskan berapa biayanya, berapa yang diterima, dan lain-lain Nah mulai tahun depan semuanya itu akan dibuat lebih transparan Oke guys, setelah kita mengetahui nih alasan pemerintah membuat kebijakan baru Tentang seleksi masuk PTN di 2023 nanti Yuk sekarang kita bahas apa aja sih perubahannya Yang pertama, seleksi jalur prestasi atau SNBP Jalur ini tanpa tes Hanya berdasarkan pada prestasi yang dimiliki siswa selama 3 tahun di SMA Jalur ini sebelumnya disebut SNMPTN Atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri By the way guys, karena di tahun 2022 ini aku lolos PTN lewat jalur ini Berarti aku tuh termasuk angkatan terakhir yang menggunakan jalur SNMPTN ini guys Karena di tahun 2023 besok namanya bakalan diganti guys Jadi SNBP atau seleksi nasional berdasarkan prestasi Tidak hanya nama seleksi yang berubah Tapi nama penyelenggara seleksinya pun juga ikut berubah guys Sebelumnya kita mengenal LTMPT Atau lembaga tes masuk perguruan tinggi Sekarang namanya berubah jadi SNMPP BP3 Atau seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru oleh BP3 BP3 disini adalah Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Nah untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP ini Tidak lagi nih berdasarkan nama PEL yang dulunya dipertiwakan besar nilainya pada masa SNMPTN Kriteria jalur prestasi ini dirubah pemeringkatannya Yaitu minimal bubutnya 50% dari rata nilai rapot keseluruhan mata pelajaran Seperti penja, seni budaya, dan lain-lain Untuk melengkapi hingga 100% ditambahkan nih dari komponen penggali minat dan bakat Dengan cara apa? Pertama diambil dari mapel pendukung utama Untuk mapel pendukung utama ini pemerintah sudah menetapkan aturannya Jadi misalnya teman-teman mau nih mengambil jurusan kedokteran Mapel pendukungnya apa aja sih? Nah itu sudah ditentukan nanti ya Begitu juga untuk prodi-prodi lainnya Nanti aku bakalan bahas tentang ketentuan pemerintah dalam pemilihan mapel pendukung ini di lain kesempatan ya guys Selain itu yang kedua diambil dari komponen lainnya yaitu prestasi siswa Misalnya siswa berprestasi nih dalam bidang olahraga, sains, jadi ketua OSIS, dan lain sebagainya Bisa dikatakan komponen ini sama seperti SNMPTN dulu Nah kalau di SNMPTN kita disuruh mengupload sertifikan prestasi gitu guys Ketiga adalah Fortepolio Nah ini dikhususkan untuk mahasiswa yang mengambil jurusan seni budaya atau olahraga ya guys Yang kedua yaitu jalur tes atau disebut dengan SNBT Kepanjangannya yaitu seleksi nasional berdasarkan tes Jalur ini sebelumnya disebut SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri Pada saat SBMPTN, tes yang diberlakukan ada dua yaitu TKA dan TPS Namun pada tahun 2023 besok SNBT hanya memperlakukan satu tes yaitu TPS atau tes pengetahuan sekolastik Yang didalamnya mencakup empat hal yaitu Pertama potensi kognitif atau logika analitis Yang kedua penalaran matematika Nah disini tidak lagi dibutuhkan rumus-rumus Melainkan penalaran mengenai angka, simbol, tabel, dan lain-lain Yang ketiga literasi bahasa Inggris Dan yang keempat literasi bahasa Indonesia SNBT ini dapat dilakukan beberapa kali dalam tahun berjalan Jadi setiap calon mahasiswa dapat mengikuti tes ini maksimal dua kali Dan yang terakhir yaitu yang ketiga Jalur seleksi berbasis tes yang dilakukan oleh PTN secara mandiri Pemerintah telah menetapkan rambu-rambunya Di antaranya, yang pertama, jalur tes mandiri ini tidak boleh bersifat komersial Yang kedua, tes bisa berupa mandiri Bergantung pada PTN yang bersangkutan Dan yang ketiga, setiap PTN harus transparan Dalam menjelaskan daya tampung, jenis tes, biaya yang harus dipersiapkan sebelum tes diadakan Disetiakan juga kanal dari pemerintah untuk mengaborkan bila ada kecurangan Setelah tes juga, setiap PTN harus mengumumkan berapa siswa yang lolos Bila masih ada kuota, akan diadakan jalur mandiri tahap kedua Secara transparan, semua itu harus disampaikan oleh PTN masing-masing Untuk sosialisasi resmi dari pemerintah mengenai petunjuk teknis Skema seleksi yang lebih detail akan disampaikan pada akhir tahun 2022 ini ya guys Nah itu dia guys, pemaparan aku mengenai kebijakan baru pemerintah Dalam seleksi masuk PTN di tahun 2023 yang akan datang Semoga teman-teman bisa mendapat gambaran ya Dan mulai menyiapkan nih seleksi mana yang akan dipilih nanti Tetap semangat semuanya Dan sampai disini dulu ya vlog aku hari ini Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua Dan jangan lupa subscribe juga ya guys Karena subscribe itu gratis Oke bye-bye See you, God bless you Dadah Bye-bye 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 Terima kasih.